Pada suatu hari, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu berhasil membuat majikannya terpikat dengan pesonanya. Mereka pun saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan kalau saat itu ada suaminya, perempuan ini dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu, bahkan sampai dengan memberikannya hadiah berupa parfum, baju, dan celana khusus itu untuk sang pembantu. Kemudian dengan bangga pembantu prianya itu pun memamerkan hadiah-hadiah tersebut di depan majikan perempuannya dengan berpose seperti modal majalah. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun melanjutkan ke tahap pengarapan lahan demikian si majikan cantik itu. Namun sebelum hubungan terlarang ini bisa terjadi, dikeritakan di awal bahwa sang pembantu merupakan seorang pemuda yang bernama Jaka. Jaka ini berasal dari sebuah desa, dan memutuskan pergi merantau ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan itu. Dia dibawa oleh beberapa orang yang bernama Agus, Budi, dan seorang wanita yang bernama Sulis. Dalam perjalanan mereka berempat itu, terlihat Sulis yang duduk berdua di bangku belakang mobil itu bersama Jaka. Tanpa ragu, nekat berusaha bersenang-senang dengan Jaka. Walaupun Jaka hanya bisa pasrat dan tidak menunjukkan kalau menyukai apa yang dikerjakan Sulis itu. Perjalanan tersebut kemudian membawa mereka berempat ke sebuah vila milik seorang pria kaya yang bernama Julian. Agus selanjutnya memperkenalkan Jaka kepadanya dan istrinya yang bernama Sumiati. Dengan harapan, Jaka dapat diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Awalnya Julian dan Sumiati nampak ragu, namun akhirnya, Jaka diterima untuk bekerja di rumah itu. Malam harinya, Julian bersama rekan bisnisnya mengadakan pesta untuk merayakan hari kemenangan. Setelah itu, Sumiati berusaha menghindar dari Julian ketika suaminya itu ingin mengharap lahannya. Sehingga suaminya itu pun lama-lama dibuat kesal, dan situasi pun tidak nyaman yang membuat suaminya itu marah. Kemudian, suami Sumiati sampai memecahkan boton, sehingga hal itu cukup mengejutkan Sumiati. Hingga membuatnya menangis. Beruntung Julian cepat menyadari kesalahannya, dan dengan penuh kasih sayang. Dia menghibur istrinya itu dengan meminta maaf dan berjanji akan berperilaku lebih baik lagi. Setelah berhasil membuat istrinya itu tenang, Julian pun langsung menggarapnya dengan penuh semangat. Akan tetapi, tiba-tiba Jaka sang pembantu itu muncul untuk mengecek keadaan di dalam rumah itu. Hal itu dia lakukan setelah dia mendengar ada suara pecahan gelas, sehingga dia pun tidak sengaja melihat majikannya, yang sedang mengharap lahan baswah itu, dan tentu saja membuat Julian marah pada Jaka. Julian marah karena merasa terganggu oleh kehadiran Jaka yang tiba-tiba itu. Namun dengan bijaksana, Sumiati mencoba menenangkan suaminya untuk mencegah agar situasi tidak berlarut-larut. Dia pun mengajak suaminya untuk melanjutkannya di kamar mereka. Sementara itu di lantai bawah, salah satu pembantu wanita yang bernama Honey. Degan tergopoh-gopoh datang untuk memberi peringatan kepada Jaka dan dia menyarankan agar terbiasa dengan keadaan semacam itu. Serta menjelaskan bahwa meskipun majikannya itu tampak menakutkan, di sisi lain majikannya itu cukup dermawan. Jaka pun akhirnya mengerti dan sedikit tenang. Setelah pengharapan itu selesai, Julian lalu pamit pada istrinya kalau akan pergi dan akan pulang larut malam. Yaitu untuk menyelesaikan urusannya. Berselang beberapa waktu secara tidak sengaja Sumiati melihat Jaka yang sedang berenang sendirian, Sumiati rupanya mulai tertarik pada pembantunya itu. Sehingga Sumiati memutuskan memanggil Jaka untuk diajak ngobrol berdua. Akhirnya mereka berdua ngobrol dan saling bertukar cerita tentang masa lalu mereka masing-masing di malam itu. Di momen ini, akhirnya terungkap bahwa keduanya berasal dari desa yang bersebelahan. Sumiati pun melanjutkan menceritakan bagaimana awal mula perkenalannya dengan suaminya. Yang mana kala itu, Julian pernah membantu pengobatan ayahnya dan sebagai balas budi. Sumiati dengan terpaksa mau menikah dengan Julian. Sementara itu, Jaka sendiri juga mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang hidup sebatang karah setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian, rupanya mulai menciptakan ikatan emosional di antara Jaka dan Sumiati. Keesokan harinya, saat Jaka disuruh untuk mengepel, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada Sumiati. Begitu juga sebaliknya, selanjutnya mereka berdua terus menerus saling berpandangan mencuri perhatian satu sama lainnya. Tanpa memperdulikan keberadaan Julian, pandangan yang penuh makna ini, tampaknya, membuat Sumiati mulai terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya itu. Terlebih, ketika Jaka tengah sibuk memotong rumput, kehadiran Jaka di rumah itu rupanya mampu menyentuh hati Sumiati. Bahkan perhatian khusus itu diungkapkan Sumiati dengan memberikan Jaka hadiah. Berupa parfum, baju dan celana khusus itu, Jaka pun sangat senang dengan pemberian majikannya itu. Dengan bangga, Jaka kemudian mendatangi majikannya itu untuk memamerkan hadiah-hadiah tersebut. Sambil berlagak seperti seorang model majalan, setelah kedua sinyal mereka mulai menguap. Akhirnya berlanjut ke proses pengharapan lahan. Dengan penuh semangat, akan tetapi kebahagiaan yang manis itu ternyata hanyalah mimpi dari Sumiati. Setelah dia terbangun, dan turun ke lantai bawah, Sumiati justru mendapati suaminya diam-diam sedam. Mengharap lahan bersama Hany, pembantu perempuannya itu. Pemandangan itu tentu saja membuat Sumiati sangat terkejut. Tapi dengan besar hati dia memutuskan untuk membiarkan mereka berdua melanjutkannya sampai selesai. Sebagai istri yang hanya dijadikan seperti budak, Sumiati merasa sedih dan putus asa. Sehingga dia pun menyendiri di danau. Di saat inilah kemudian, Jaka datang untuk menghiburnya, memberikan penyemangat. Jaka yang sadar kalau cuma seorang pembantu berupaya menjadikan dirinya penopang serta penghibur. Bagi ibu majikanya itu, di tengah ketidakpastian hidupnya. Malam harinya, Julian dan rekan bisnisnya mengadakan pesta dan lagi-lagi sambil minum seperti biasanya. Namun tampaknya, Sumiati merasa kesal dengan perlakuan mereka terhadap wanitai yang dianggap rendah. Dan hanya dijadikan bunda hiburan semata, di mana hal itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis suaminya secara tidak sengaja menumpahkan minumannya yang kemudian membasahi si engkoknya. Lalu dengan senaknya, dia memerintahkan Sumiati untuk membersihkannya. Di depan orang banyak, Sumiati pun menolak melakukan perintah yang serupa dari suaminya. Karena dia merasa bahwa itu hanya akan menghina martabatnya. Julian, yang merasa terhina oleh penolakan istrinya itu, lantas beraksi dengan sangat marah. Bahkan sampai mendorongnya. Di malam yang cukup sulit itu, Jaka tidak bisa tidur, karena selalu memikirkan masib Sumiati. Karena sebelumnya, majikannya itu telah menceritakannya. Besok paginya, kehidupan kembali normal, seperti biasa, dan sebelum berangkat, Julian memberikan sejumlah uang. Kepada Jaka sebagai bentuk penghargaan, karena Jaka dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Jaka yang telah dibutakan oleh cinta, kepada Sumiati tak mau menyanyiakan kesempatan yang ada. Yaitu ketika Julian pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan, tanpa menunggu lama, Jaka pun segera mengajak Sumiati untuk mengharap lahan basah itu di tepian danau. Tak puas di alam bebas mereka, berdua pun melanjutkannya di dalam rumah. Kapanpun mereka mau, hingga pada suatu malam. Ketika mereka baru selesai melakukannya, mereka lalu merencanakan untuk menyingkirkan Julian. Agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya, dan hidup bebas, Pampa harus menjadi budaknya. Awalnya Jaka merasa takut, karena rencana itu merupakan tindakan kriminal. Namun demi wanita yang dia cintai, Jaka akhirnya berjanji untuk melakukan apapun demi cintanya pada Sumiati. Besok paginya ternyata di luar dugaan, Julian pulang lebih awal dari jadwal bisnis yang biasanya. Hal ini tentunya membuat Jaka dan Sumiati sangat terkejut, dan kocar-kacir sembari bergegas menyembunyikan sisa-sisa dari apa yang mereka berdua lakukan, agar tidak ketahuan Julian. Beruntungnya Hennie turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut, dan dengan cepat dia merapikan tempat tidur itu. Setelah kejadian itu, Jaka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hennie, karena telah menyelamatkan dirinya. Dari situasi yang sangat berbahaya tersebut, Jaka dan Hennie kemudian saling bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing, sehingga terungkap. Rupanya Hennie adalah jam 2 beranak 1, yang mana dia berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dia rela melakukan apapun, demi kebahagiaan anaknya itu, bahkan sampai rela menjadi pembantu di rumah Julian. Bahkan selain hanya sebagai pembantu, Hennie juga sesekali menjadi lahan garapan oleh Julian. Hal itu menurut Julian sebagai bentuk pengabiannya. Malam itu, seperti rutinitas biasanya, Julian kembali mengadakan pesta bersama rekan bisnisnya. Namun kali ini, Julian sungguh kelewatan, di mana dia menginginkan istrinya untuk melakukannya dengan dua orang temannya secara bebas di hadapan semua orang. Mendengar itu, Sumiati tentu saja langsung menolak dengan tegas. Dan hal itu membuat suaminya jadi marah, yang akhirnya mendorong istrinya sampai menyebabkan kepalanya terluka karena terbentur. Jaka yang melihat kejadian yang dialami oleh Sumiati, tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia dengan spontan emosi, lantas demikian kepala Julian. Tindakan yang dilakukannya itu tentu saja membuat Julian jadi murka. Jaka yang tidak memiliki kekuasaan, tentu saja dia pun langsung dibuat babak belur sebagai balasan akibat tindakannya yang sudah berani dengan bosnya itu. Julian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jaka pergi dari rumah tersebut, dan menyuruh mereka untuk segera menghilangkan Jaka dengan demikian hidup-hidup. Namun beruntungnya, anak buah Julian masih menunjukkan hati muraninya dan memberikan kesempatan untuk hidup kepada Jaka dengan satu syarat bahwa dia tidak boleh lagi mendekati rumah itu. Dalam hati Jaka mengatakan bahwa demi kebahagiaan Sumiati, dia harus membiarkannya hidup tanpa kehadirannya lagi. Pagi harinya, Julian mulai mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, di mana dia meminta maaf kepada istrinya, dan berjanji untuk memulai semuanya dari awal, serta berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Dengan raut wajah yang tidak sepenuhnya ihlas, Sumiati terpaksa tetap memaafkan suaminya itu. Beberapa hari pun berlalu, di mana Hen izin untuk pulang kampung. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sumiati untuk mengitipkan pesan pada Jaka dan juga sebuah amplop yang berisi kunci rumah itu. Namun upaya Jaka gagal total, karena Julian rupanya sudah waspada dan demikian itu pun hampir saja membuat Jaka jadi almarhum. Beruntungnya dari belakang Sumiati tiba-tiba muncum, yang langsung menyerang suaminya hingga tak bernyawa. Setelah berhasil membungkus jasad suaminya, keduanya lantas segera melarikan diri. Dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Julian, tak cuma itu, Sumiati juga tidak lupa membawa jasad suaminya yang kemudian, setelah berada di sebuah danau. Jaka pun membuannya di sana. Hal itu, untuk menghilangkan Jekat, hingga pagi harinya, Jaka dan Sumiati bertemu salah satu anak buah Julian, yang bernama Hendra. Kemudian tanpa diduga, Sumiati justru mendekati Hendra dan meninggalkan Jaka seorang diri. Di sini mulai terungkap, bahwa ternyata semua ini adalah rencana yang telah dilancang oleh Hendra dan Sumiati. Hendra merasa berterima kasih, karena rencana mereka untuk menyingkirkan Julian berjalan dengan sempurna. Berkat kehadiran Jaka, kini namanya tetap bersih dari tuduhan, sekarang rencananya untuk menikah dengan Sumiati, dan menguasai harta milik Julian mulai terbuka. Hendra kemudian menghabisi Jaka dan menyingkirkannya tanpa belas kasihan. Namun hal yang tak terduga kembali terjadi, yang mana setelah Hendra menyingkirkan Jaka, tiba-tiba dia mendapat kejutan dari Sumiati. Ternyata selama ini, dia hanya berpura-pura mencintainya. Rencana dia yang sebenarnya adalah, ingin menguasai kekayaan suaminya itu seorang diri saja. Dengan alasan, bahwa dirinya sudah tidak mempercayai laki-laki lagi. Setelah Sumiati menyingkirkan Hendra, kini Sumiati berhasil mengambil kendali atas seluruh kekayaan suaminya itu. Tak cuma itu, Sumiati juga mengambil alih peran Julian, dalam dunia bisnisnya dibantu oleh beberapa orang terpercaya. Di akhir cerita terungkap, meskipun Sumiati tampil sebagai wanita sukses dan kaya raya. Namun secara jujur dia mengambil kendali atas seluruh kekayaan suaminya.